Halo semua, salam fit dan sehat selalu untuk Sobat Fit Kembali lagi di channel Youtube FitBSA Nah, pada video kali ini FitBSA Info mau menginfokan terkait pemeliharaan dan perawatan fit gas kompor kaca pelangi Nah, pastinya kita inginkan memiliki produk yang awet dan tahan lama Terlebih lagi pada kecantikan kompor kaca ini untuk dapur kita Simak ya videonya, jangan sampai di-skip Sebelum kita mulai, buat yang belum subscribe, subscribe dulu yuk Dan jangan lupa ya, aktifin loncengnya biar stay update sama video kita Selamat menonton! Ini dia FitBSA kompor kaca pelangi Cantik dan elegan bukan Sobat? Langsung aja yuk ke cara perawatannya Pertama, setelah kompor digunakan untuk memasak Kondisi kaca pada kompor pasti masih panas Untuk membersihkan kacanya, kita perlu tunggu dingin terlebih dahulu Baru kita lap bersih dengan kain fiber Kedua, bersihkan seluruh bagian yang ada pada sumbu kompor setelah digunakan ya Sobat Pastikan suhu pada sumbu kompor harus sudah dingin terlebih dahulu ya Sobat Untuk langkahnya, pertama kita lepas dulu tatakan pada kedua sumbu kompor Kita bersihkan dulu bagian tunggu kuningan atau burner metal beserta cincin apinya ya Lanjut ke tempat cuci piring terlebih dahulu yuk Untuk pembersihan, kita butuh sabun, air mengalir, dan sikat gigi Pertama, kita siram dengan air yang mengalir pada semua bagian ya Sobat Pastikan menggosok seluruh sisi atas dan bawah pada semua komponen ya Sobat Jika sudah semua, lalu kita basuh kembali menggunakan air yang mengalir ya Kemudian jangan lupa kita karingkan menggunakan kain fiber yang bersih Pastikan benar-benar kering ya Sobat Sekadar tips untuk mengembalikan warna hitam gelap yang indah pada burner kuningan Bisa direndam dengan air cuka, lalu digosok dengan sikat gigi Jika sudah dibersihkan, kita letakkan di pinggir dulu ya Kita lanjut membersihkan tungku bara Untuk tungku bara ini cukup digosok dengan sikat gigi yang kering ya Sobat Pastikan tidak ada noda atau apapun pada lubang bara Untuk tatakan burner dan pinggiran sumbu Kita cukup bersihkan dengan kain fiber kering hingga bersih Oh iya, untuk membersihkan pinggiran sumbu di bagian ini Bisa dengan cara melipat kain fiber kita seperti ini ya Karena ini bagiannya tajam dan harus hati-hati Ketiga, berat beban maksimal kompor adalah 30 kg ya Sobat Nah jangan memberikan beban yang terlalu berat ya Disarankan juga penggunaan kompor hanya digunakan untuk keperluan rumah tangga ya Sobat Keempat, penyimpanan kompor tidak disarankan pada tempat yang lembab ya Sobat Karena bisa menyebabkan kompor menjadi berlumut Kelima, tidak disarankan meletakkan benda apapun di atas kaca pada kompor Contohnya seperti spatula, panci, atau benda lainnya yang digunakan setelah memasak Agar kaca pada kompor tidak tergores Keenam, pastikan selanggas pada kompor sudah terpasang dengan kencang ya Sobat Agar aman digunakan Ketujuh, pastikan ruangan untuk kompor kaca memiliki ventilasi yang baik Setelah dibersihkan secara keseluruhan, lanjut kita pasang seperti semula yuk Kita letakkan pada tempatnya ya Gimana? Mudah dan jelas kan Sobat? Kalau ada kendala atau pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi Mimin di sini ya Mimin juga sudah tambahin kok di deskripsi Sekian video FeedBSA Info kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe video-video lainnya ya Bye-bye